Terima kasih Pak, Terian sudah menerima terhasil untuk bertandang di sekitar Rian. Sama-sama, kita juga terima kasih. Ya, menarik Pak, Oktober lalu kan dari Asperindu sudah melakukan Rekornas ya Pak, dan menariknya lagi ada beberapa isu yang menjadi fokus di situ, salah satunya upload ekonomi untuk tahun depan, yang diberikan akan reksesi. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan dari Asperindu, Pak, melihat tahun depan? Nah, Rekornas itu adalah forum Asperindu yang dilakukan untuk merespon situasi yang berkembang, turbulent baik eksternal maupun internal yang perlu diketahui oleh anggota. Lalu kita punya kesamaan langkah yang kita sepakapi untuk menghadapinya. Nah, fokusnya memang adalah bagaimana mempersiapkan seluruh anggota tahun depan seperti apa. Karena banyak faktor ya, ada megatrend yang sedang terjadi, yang harus kita antisipasi bersama. Kita melihat kondisi internal, memang bahasanya adalah menghadapi resesi tahun 2023 yang kita sering mengingatkan sedia payung sebelum hujan. Jadi, katakanlah payung itu tetap kita persiapkan apakah kondisinya nanti hujan atau tidak, itu kan kita sudah siap. Tapi lebih banyak tanda-tanda juga adalah di kondisi industri kita. Industri penyelenggara ekspres, pos, dan logistik ini terlihat trennya menurun. Kemudian ya, trennya terlihat trennya menurun. Kemudian ada kondisi-kondisi persaingan usaha yang tidak sehat terkait dengan tarif layanan. Sudah mulai tutupnya beberapa grey para anggota. Kan grey-nya juga berkurang, Pak. Kalau sekitar grey itu titik-titik layanan yang langsung ke customer. Kita ingin mencari tahu apa sih sebetulnya penyebabnya. Dan setelah kita lihat, ada sinyal-sinyal yang harus kita perlu ketahui bersama. Yang isu makronya kan sebetulnya memang resesi 2023. Yang itu juga sudah disampaikan oleh Presiden, disampaikan oleh Menteri Keuangan, dan disampaikan banyak pihak. Tapi esensinya sebenarnya kita ingin melihat ke dalam, lalu kita mengambil langkah bersama. Apa yang harus kita lakukan? Tapi yang sebenarnya menjadi ketakutan, apakah nantinya tahun depan itu akan melaksananya ekonomi dengan turunnya daya beli masyarakat, otomatis menurunkan liman untuk jasa kurir atau liman? Menurunkannya daya beli, menurunkannya diman, itu memang salah satu ancaman ya. Ancaman dari kita semua yang harus kita antisipasi sikapi. Tapi lebih dari itu, ada hal-hal lain yang kita harus ketahui di samping penurunan diman. Kalau penurunan diman, menurunkan daya beli itu kan sesuatu yang memang langsung ya, yang kita sudah mulai rasakan. Tapi ada hal-hal lain yang di luar itu yang sinyalnya harus kita lihat gitu ya. Sinyalnya harus kita lihat sehingga katakanlah yang memang ada penurunan daya beli. Hal-hal lain yang mempengaruhi faktor itu menjadi lebih buruk, itu bisa kita antisipasi bersama gitu. Nah, faktor lainnya itu salah satunya adalah kita harus kolaborasi untuk efisiensi gitu ya. Yang kedua, kita harus menjaga layanan tetap baik. Karena tetap menarik, tetap prima, sehingga bisa tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena sebenarnya salah satu harapan kita semua, termasuk pemerintah kan berharap dari industri ini, berharap menjadi backbone ekonomi di era e-commerce ya. Ada e-commerce platform, payment, dan logistik. Logistik tetap kita harus siapkan sehingga meningkatkan perekonomian, sehingga daya beli juga meningkat gitu ya. Ada juga faktor lain, misalkan jangan dong kita bertempur hal harga antar penyelenggara pos misalkan. Itu kan secara umum akan tidak menarik lagi buat industri. Perintah yang maksudnya, apakah ada kaitan dengan menjamunya pusat pulih baru apalagi di waktu pandemi itu kan banyak tuh Pak. Karena momentumnya banyak orang belanja orang, nah ini banyak pusat pulih baru mengambil peluang itu. Apakah itu yang begini Pak? Bukan. Kalau saya katakan di industri penyelenggara pos, Tidak terbiasa melakukan langkah-langkah yang serupa itu. Jadi pendatang baru, lalu dia masuk dengan tarif yang jual rugi. Itu bukan kebiasaan penyelenggara pos Indonesia apalagi enggak ya. Karena di industri kita ini kan padat karya, padat modal. Sehingga memang dibutuhkan biaya yang cukup ya, termasuk biaya modal dan biaya pengembangan. Nah, kita melihat perang tarif sekarang ini adanya marketplace, sehingga ada istilah free ongkir. Dulu mungkin istilah free ongkir atau ada diskon 70%, 90% itu mungkin bagi kita sesuatu hal yang biasa gitu ya. Atau ada tren baru di dalam belanja logistik misalkan gitu kan. Tapi setelah kita dalami memang itu tidak baik untuk industri. Itu mengerikan karena akan menjadikan industri ini tidak tumbuh ya. Tidak tumbuh. Jadi kan harus sehat lah, tidak tumbuh. Jadi tidak mampu biaya operasinya gitu. Enggak ada bukunya juga. Saya sudah cari buku kemana-mana. Tidak ada, kalau kita ngomong tadi itu kan sebenarnya trennya kan sudah jamak, sudah terbuka ya. Ini ada strategi bakar duit, ada istilah burn rate gitu ya. Nah, saya sudah coba baca, enggak ada bukunya itu. Kalau bakar duit ya dapatnya terbatas, duitnya hilang. Apalagi sudah berapa tahun itu kita lakukan ini. Begitu. Tapi bisa tadi waktu pandemi 2 tahun ke hari itu, memang banyak perusahaan gue terbaru ya atau menjambah juga ya Pak? Itu kalau memang kuenya besar sekali, karena banyak orang menjambahnya, bagaimana Pak? Pandemi itu terpisah dari adanya e-commerce ya. Jadi e-commerce lebih awal dari pandemi ada. Jadi di industri logistik itu, POS, saya mewakili industri POS yang izinnya di bawah Kementerian Kominfo. Izin penyelenggara POS. Jadi logistik itu luas ya, ada transportasi, warehouse, POS, ada istilah baru, supply chain, dan seterusnya tadi, 3PL, 4PL, dan sebagainya. Saya membatasi penyelenggara POS yang undang-undangnya atau IJ-nya dalam Kementerian Kominfo. Industri ini sudah ada sejak zaman Belanda. Industri ini sudah ada sejak pelaku industri, penyelenggara POSnya sudah ada yang pertama di Indonesia. Itu secara formal, itu kan PT POS sejak 276 tahun yang lalu. Dan buku yang pernah saya ajarin memang di industri ini tidak pernah ada matinya. Artinya kuenya itu menjadi menarik sebelum ada e-commerce loh itu. I-nya di langin commerce ya, perdagangan itu selalu bertumbuh ya. Nah setelah ada e-commerce makin loh satu. Makin loh saat banyak pemain baru ya, banyak pemain baru yang sudah mulai juga dalam tanda petik menarik perhatian dengan strategi harga. Tapi free ongkir belum masif, sistematif, terstruktur seperti sekarang. Kemudian muncul lah marketplace. Marketplace-marketplace besar itu yang modalnya besar, baru istilah bakar uang, persaingan tidak sehat itu terjadi. Nah kemudian pandemi. Pandemi secara keseluruhan memang meningkatkan belanja ya. Orang menjadi online makin masif tuh. Wah makin marah tuh juga waktu kemarin pandemi. Tapi intercity dan interagent menurun ya. Yang lompatannya sangat dasar itu yang kiriman lokal. Kiriman pesanan makanan, barang, bahkan dokumen apapun itu menggunakan transportasi online ya. Saya nggak boleh nyebut merk ya. Transportasi online, tetap-tetap gitu ya. Itu yang masif itu. Kalau penyelenggara pos waktu itu sebenarnya di awal pandemi, itu harus siksa. Karena dilarang masuk konflik, komplek. Kiriman-kiriman dicegat di, apa ya. PPKM di tempat security dan seterusnya. Sampai akhirnya Alhamdulillah makin masyarakat sendiri yang menyadari bahwa itu kebutuhan dan kurir itu bukan karier. Karier apa, virus COVID gitu. Jadi di era pandemi memang meningkat. Kita ngomong di tahun 2020, 2002 mulai menunggu. Di dalam kemampuan, disadari bahwanya ketika pandemi itu selalu mengirimkan itu lebih tertinggi sebelum pandemi gitu. Di industri kita itu always growing industry ya. Selalu naik. Selalu naik. Nah, selumonya. Nggak pernah turun. Kecuali tahun 2002 ini. Yang kita sinyalir, apakah bisa saja. Makanya kita melakukan rekornis. Ada juga pendapat mungkin yang biasanya belanja lewat online, karena offline-nya sudah buka, dia shifting beli. Beli lewat offline, tidak online. Kan akhirnya menurunkan volume pengiriman gitu. Salah satu, variabelnya kan banyak ya. Variabelnya daya beli, shifting. Tetap ada pembatasan ya. Akhirnya menurunkan daya beli. Kan banyak variable. Nah, variable itu yang kita pengen lihat. Termasuk satu hal yang penting ini. Kita harus cermat melihat dan turut meng-create peluang-peluang baru. Dan banyak lahir creative generation saya sering sebut ya. Ya, akhirnya dia bisa melakukan transaksi perdagangan lewat e-commerce. Dengan semua channel platform e-commerce yang dia punya tentunya. Apakah punya website sendiri, apakah lewat social commerce atau lewat marketplace. Marketplace juga kan banyak. enggak hanya marketplace itu kalau dihitung ratusan sekarang. Ratusan yang tetap bertahan juga bisa saja yang kecil-kecil ratusan yang tidak bisa bertahan. Begitu. Oke, oke. Akhirnya dengan posisi sekarang yang dirasakan Asper ini wujudnya volume maju menurun. Apalagi dengan ancaman resesi tahun-tahun itu posisi Asper ini atau teman-teman Asper ini menahan diri atau menekan? Dari sisi layanan kita harus ada kesiapan tetap pelayanan prima enggak boleh berkurang ya kan SLE tetap dijaga. Nah, yang terjadi adalah memang yang seperti saya sampaikan beberapa outlet itu sudah mulai ada yang berkurang ya outletnya tutup ya volume ya sudah mulai tutup kolaborasi itu tujuannya adalah efisiensi ya efisiensi kemudian digitalisasi itu tujuannya juga efisiensi itu digitalisasi yang dengan tujuan efisiensi perusahaan lah ya bukan untuk mendisrupsi yang kita jaga kan banyak teknologi sekarang itu bisa mendisrupsi mendisrupsi kita kalau mendisrupsi kalau menggantikan orang dalam tanda petik untuk efisiensi dan ingatin produk kita masih kita pakai termasuk menahan diri yang saya maksud itu apakah yang misalnya dari beberapa perusahaan yang sudah punya pensi sempat 2023 artinya ekspansi artinya penunda atau seperti apa yang terjadi di internal astrid kalau kalau bicara apa langkah-langkah korporasi penundaan terhadap investasi itu sesuatu harus yang dilakukan sebenarnya kalau kalau realnya kan realnya produksi kita evaluasi perusahaan masing-masing kita sampaikan produksi di perusahaan masing-masing seperti apa omsetnya bagaimana kan ada yang produksi naik omset turun bisa terjadi karena diskonnya sudah gede-gedean misalkan kan gitu ya harga-harga bagaimana sensibilitas harga-harga karena semua penyelenggara itu berbeda-beda karakternya ada yang biaya-biayanya apa biaya transportasinya yang tertinggi ada yang biaya SDMnya yang tertinggi beda-beda ada biaya sementara situasi seluruh biaya relatif naik terus yang keempat adalah bagaimana posisi laba ruginya perusahaan dan yang ketiga likuditas di dalam era apabila terjadi betul-betul yang disampaikan saya sebenarnya gak enak mau menyebut resesi tapi tadi saya menghindarkan resesi dalam kondisi tidak resesi pun likuditas itu penting nah apalagi nanti terjadi situasi yang sulit itu ada suku bunga naik ujung-ujungnya duit itu mahal makanya kita secara keseluruhan ingin mengingatkan kepada perusahaan untuk menjaga likuditas meskipun ada misalkan ada perusahaan yang melayani secara kredit ya kan secara kredit kan pembayarannya term of payment-nya bisa ada sebulan dua bulan tiga bulan itu kan butuh biaya diawal biaya modal berarti yang penting cash flow diambilkan dulu cash flow aman yang pertama cash flow aman saya ingin menyampaikan bahwa perusahaan penyelenggara pos itu adalah perusahaan yang padat modal padat karya ada punya physical network punya virtual network kolaborasi di dua itu yang kita berharap physical network sama kolaborasi di digital network virtual network konkretnya apa kalau bisa melakukan transportasi bersama oke konsolasi ah warehouse bersama mengantar bersama memproses bersama ya kan di depan itu perangnya di apa kalau kita sebut adalah fitur-fitur layanan tambahan fitur-fitur layanan tambahan ini mudah diucapkan kolaborasi itu mudah diucapkan itu bukan sulit butuh keikhlasan untuk melakukan karena selama ini kan kita terbiasa berdiri sendiri membangun jaringan sendiri dari hulu sampai ini perusahaan penyelenggara itu yang besar-besar itu ya tapi kolaborasi itu pasti dilakukan sudah sudah dilakukan khususnya perusahaan-perusahaan yang jaringannya tidak punya lengkap secara nasional milik sendiri akhirnya mereka berkolaborasi sendiri dengan yang besar tanpa harus investasi termasuk di IT ya sudah pemerintah pun sudah sudah menyiapkan kan platform operasi untuk POS sehingga sudah lebih mudah misalkan ada penyelenggara POS yang tidak punya ICT support digital support bisa langsung mengakses aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah dan ini capaian di tahun 2022 oke terpengar digitalisasi yang jadi strategi untuk mengenakan POS itu spesifinya apa yang proses bisnis apa yang bisa digitalisasi dan bisa mengenakan POS itu untuk di di seluruh proses itu itu butuh digitalisasi loh Pak di situ seluruh proses industri kurir dari mulai pick up sampai delivery itu butuh digitalisasi termasuk COD pun idealnya juga harus dengan digital payment kan physical process kecuali aliran barangnya harusnya sudah digitalisasi meskipun bagian-bagian ini masih banyak yang terpecah-pecah ya contohnya layanan COD itu sekarang masih cash cash basis idealnya kan digital payment kan sehingga tidak ada arus uang yang fisik gitu contohnya jadi seluruh dari sisi proses kecuali physical network yang tidak bisa digantikan barang transport tapi apa itu itu harus idealnya sudah harus bisa digantikan kan logistik itu pada akhirnya mengacu pada tiga hal flow of good flow of money flow of informasi ya goodnya kan nggak bisa diganti nih tapi arus uangnya sama arus informasinya ini yang harus harusnya bisa didigitalisasi dan target digitalisasi itu untuk percepatan layanan dan nggak salah bisa tercapai Pak itu bisa tercapai juga iya 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 kalau efisiensi tadi kekolaborasi untuk tingkatkan produktivitas mekanisasi otomasi itu juga salah satu untuk mempercepat justru mempercepat SLA there is no best way it is always better contohnya apa dulu itu layanan SIMD itu seolah-olah layanan SIMD interacity SIMD antar kota layanan yang mahal sekarang kan kecenderungannya sesuatu yang biasa yang ditropos dengan teknologi juga dulu layanan SIMD antar barang itu layanan yang tidak atau sulit diakses sekarang itu kan mudah diakses mau pakai platon mau pakai merek ini merek ini merek ini tinggal pakai mereknya aja mau 1 jam mau 2 jam pakai merek ini mau 7 jam pakai merek ini mau 15 jam pakai merek ini mau 24 jam pakai merek ini harusnya beda-beda benar nggak sebegitu mudahnya SLA dan berkembang kecepatan ketepatan keamanan itu juga berkembang dulu keamanan kalau penyok sedikit nggak komplain sekarang penyok sedikit udah rame di sosmed gitu misalkan ketepatan diserahkan apa tanpa tanda tangan tanpa tanda tangan yang itu rata-rata di sebuah kawasan yang bukan rumah yang bukan tanda tangan dia protes tanda tangan bukan saya sementara penerima untuk diakses tempatnya itu nggak boleh tanda tangan lewat mailing room atau tanda tangan lewat posakman gitu kan tapi di status kan kok yang terima bukan saya misalkan itu contohnya kecepatan keamanan ketepatan itu berkembang permintaan customer namanya perubahan perilaku konsumen ekspektasi konsumen itu berkembang dengan perubahan perilaku itu kan juga mengubah proses juga trend-trend ini kan kebutuhan untuk gudang modern atau fulfillment itu harus harus kita siapkan semuanya jadi gini perusahaan itu harus ikut mempromosikan mempromosikan semua yang harus disiapkan oleh penjual kita bisa fasilitasi bahkan kita carikan pembeli seller-seller itu UKM-UKM ada yang carikan pembeli men-develop mereka di penyelenggara pos ada yang punya inkubasi inkubasi untuk go export seluruh penyelenggara pos yang sadar dan sudah menerapkan si promoted trade itu sekarang sudah terjun ke UKM dengan jaringan yang luas itu terjun ke para UKM untuk yang off di on-in yang setelah on butuh pengetahuan diajak webinar punya knowledge seperti apa punya skill apa untuk terjun ke e-commerce diajarin foto produk sampai ke situ kita terjun memang tidak terlihat tapi itu menjadi sebuah kebutuhan yang sudah kita hitung misalkan ada penyelenggara pos yang punya outlet dia betul-betul terjun di sebuah kawasan terjun nyari konsumen nyari konsumen itu bahkan belum jadi konsumen dia sudah berusaha nyetak dia bisa jadi konsumen yang mengirim menanggap nggak misalnya kalau ini selain tadi Pak Trian sebutkan volume sebutkan cara-cara kepanangan yang ada di bulan setabel itu kenaikan BPM dan hari memaksa data BPM menaikkan akhir 25% apakah dari interlock atau mungkin customer ada resistensi atau semacam saya belum melihat ada ada resistensi dari pelanggan customer customer Indonesia itu baik-baik kalau ada kenaikan harga khususnya penyelenggara pos ya kan customer basisnya individu kita ngomong kecuali yang korporat biasanya ada ada terikat SLA gitu ya kalau yang basisnya individu yang mereka mengirim itu rata-rata tidak ada komplain tidak ada mengerti situasinya customer baik-baik tapi jangan dikasih free ongking susah menyadarkan kalau sudah sampai menjadi kebutuhan sekarang ini kalau diboleh milih customer kalau beli pasti free ongking gitu nah itu yang kita kita upayakan untuk tidak terjadi disamping secara regulasi kita tidak pendekatan regulasi lah ya cuman kita mau ingatkan bahwa menjual rugi menjual free beba rugi aja gak boleh pemerintah aturannya apalagi jual gratis jual free kecuali untuk aksi-aksi sosial aksi sosial ketika ada ada bencana dimana seluruh penyelenggara pos rata-rata yang punya jaringan luas tadi itu menerima layanan bebas biaya gitu untuk tujuan itu sampai hari Pak setelah akhir ini bersikap bulan September ya Pak ya jadi itu apakah masih datang Pak dari kita menemukan dari asosiasi yang menemukan ide ya kita kalau dari sisi penyelenggara posnya sudah sudah komit ya untuk kita tidak ikut ya tidak tidak ikut lah kalau dari sisi marketplace kita sudah nyampaikan kepada idea sudah pernah ngobrol gitu tapi kan kita tidak menyerang marketplace ya kita hanya menyadarkan supaya kita semua menjaga ekosistem e-commerce ini menjadi menjadi tetap baik tetap tumbuh karena ada pihak yang dirugikan ketika free on care itu menjadi apa menjadi sebuah apa sebuah sistem transaksi yang yang tetap ada di ekosistem e-commerce karena ada pihak yang dirugikan dan bukan hanya aspirindo loh ya bukan hanya penyelenggara pos mungkin kan ekosistemnya ada marketplace ada penyelenggara pos ya kalau kita ngomong ada negara negara kan juga tidak diuntungkan kalau situasinya seperti ini apalagi udah lah gak usah saya ngomong terbuka boleh kan ada rugi semua itu rugi semua gimana gitu kan harus ada pasti ada yang salah pasti ada yang salah ini pendapat saya loh ya katanya kan rugi semua gitu kan bisa saja bisa saja gak rugi tapi ngomong rugi gitu tapi secara umum kan menginfokan masih rugi bahkan ada lay off akhir-akhir ini saya juga sering berkomunikasi dengan berkomunikasi itu karena kita minta strategis pemerintah ya aspirindo kita diajak meeting terkait dengan hubungan industri karena pemicunya adalah itu dari ada serikat pekerja yang bukan di penyelenggara pos ya yang tapi membutuhkan padat karya ya itu ngajak ngajak meeting ini kenapa kok banyak pemutusan mengapa tarifnya makin penerima karyawan makin tidak lebih baik gitu-gitu ya masuk akal ya padat karya tapi perang harga Viongke kan dampaknya ke ini ya tidak 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 baik untuk karyawan kita pernah seminar tahun 2011 adalah aspirindo kita mengingatkan kepada semua anggota tentang pentingnya meningkatkan kualitas SDM dengan cara SDM operator penyelenggara pos ya kurir, pick up, back office dan semua dengan meningkatkan skill mereka ya kompetensi mereka dan dan kita ingatkan kepada kita semua kita harus memberikan pendapatan yang layak sebenarnya kalau di poin-poin si tak melanggar banyak poin-poin undang-undang itu sebaiknya kalau terkait dengan tarif itu kementerian kominfo tarif pengiriman barang yang dikirim melalui pos itu kominfo kalau marketplace sekarang itu semua akan mempromosikan marketplace kominfo mempromosikan marketplace kementerian perekonomian mempromosikan marketplace kementerian perdagangan mempromosikan marketplace presiden mempromosikan marketplace marketpacenya itu-itu aja padahal marketpacenya banyak yang kita sampaikan adalah jangan sampai kita tetap perang tadi itu sehingga ya tidak ada marketplace lain yang akan bisa tumbuh dan berkembang sudah banyak kan kita dulu ketemu kalau yang ini saya berisah ngomong belanja elevaninya apa lagi sekelas BWM itu gak bisa survive belanja.com ya itu gak bisa survive dulu ketua ideanya juga dari belanja.com gitu nangkep gak pesan ada sesuatu yang saya pun kadang-kadang ini ada sesuatu yang salah ini gitu ada sesuatu yang salah ada sesuatu yang salah semuanya yang promosikan semuanya promosikan ada potensi marketpacenya yang hilang iya dong ada istilah unicorn segala itu unicorn deksakon dekakon ya 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 setuju sih cuman kan gak terjadi gitu loh ya sekarang itu sudah dilungut saham-sahamnya kan juga sudah saya itu berdoa loh ya sebagai anak bangsa berdoa akan lahir perusahaan-perusahaan Indonesia yang bisa dibanggalkan apapun istilahnya ya bisa menyerap lapangan kerja membayar pajak meningkatkan derajat kita sebagai bangsa ini gitu tapi sekarang ini kan sebetulnya itu masih menjadi cita-cita cita-cita dan kita ingin masuk mengingatkan bahwa bahwa ini bukan akan menjadi kayak tadi itu soal free on care itu suatu hal yang harus segera di di diatur oleh pemerintah pemerintah harus mulai nyemprit gitu gitu kartu merah gitu mengaturannya jelas apalagi kalau ada indikasi ternyata misalkan itu apa modalnya dari asing gitu kan harus ada keperbiakan dengan perusahaan domestik bisa dikatakan sebenarnya konkret apa kondisi ini dia tahu lah apa susah nyemprit ya apa susah nyemprit gitu kan gak susah nyemprit Asper Indul mendukung RA karena RA itu menjadi salah satu regulasi internasional yang harus dibatuhi pemerintah untuk keamanan penerbangan kalau soal lain-lain soal tarif soal kecepatan layanan soal apa efektivitas adanya RA untuk keamanan penerbangan itu biar dikaji oleh Departemen Perhubungan gitu ya kan kita mendukung RA tapi kita semua kan sepakat bahwa membayangkan logistik Indonesia perkembangannya itu mas ya itu jangan dengan kepala yang kecil harus dengan kepala yang besar kalau Indonesia negara kepulauan harus barang dari luar dan domestik mengalir tiap hari 24 jam dan katakanlah kalau ngomong RA kan di bandara-bandara itu harus terjamin kelancarannya lancar aja baru langkah ke nol target tercapai langkah ke nol target tercapai itu kan tapi kan banyak strategi lain misalkan Indonesia menjadi hub kalau dari aspek logistik sudah seperti itu jadi kelancaran itu maksudnya mas wajib lah mas gitu jadi saya berharap RA menjadi bagian itu yang memelancarkan arus barang melancarkan arus barang saya juga tidak mau juga kita terjebak pada isu misalkan gitu dari dulu dari dulu itu kita ngomong tarif tapi sebenarnya akar masalahnya bukan tarif contohnya Jakarta ke Papua dari Papua Jakarta belum mahal Papua Jakarta gitu kita masalahin itu gitu misalkan terus tarif tarif terus lah kita masalahin tapi sebenarnya akar masalahnya misalkan keseimbangan pengiriman barang misalkan yang berkurang tidak sebanding ya kita kita maklumin sebenarnya menurut saya arus barang di Indonesia itu kalau orang maksudnya kalau dari perspektif orang jasa pengiriman kayak saya ini yang tiap hari harus buka itu berapa pun tarifnya harus kita lancarin it maupun out ya enggak ada orang ngirim dari luar ada orang kita terima kiriman kita harus ngirim ngirim keluar atau ngirim kiriman dari luar kan kita harus berusaha melancarkan arus barang dengan kondisi apapun sekarang itu mas mau ngirim barang dari Jakarta ke mana deh seluruh Indonesia kan harus kita terima mau lewat lewat A, B, C perusahaan oh iya siap gitu itu itu fakta yang harus kita kita jalankan menjadi kewajiban amanat undang-undang menyediakan layanan prima di seluruh wilayah Indonesia iya enggak jadi kalau kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang 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 mengharuskan kelancaran barang harus terjadi contohnya misalkan waktu pandemi kan seperti itu ada pembatasan penerbangan penerbangan tidak boleh berangkat itu kan macet barang di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia macet syukur Alhamdulillah beberapa minggu kemudian dibuka lagi itu pesawat kargo pesawat domestik untuk penumpang dalamnya saking kapasitas naik itu sempat dimanfaatkan juga untuk kargo untuk demi kepentingan nasional di masa kondisi darurat begitu dan sekarang juga tren sudah muncul kan pesawat kargo itu tanda logistik mulai mulai membaik meskipun saya lagi-lagi ngomong logistik dalam dalam cakupan barang yang dilakukan oleh penerbangan negara pos itu masih belum lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi salah satu parameternya di bandara di Sipanohatta kembali RA ini sebenarnya salah pariablet pos ini termasuk tertinggi atau gimana ketimbang pariablet pos yang di industri boleh ya kita ingin ingin intinya penyelenggara RA itu dengan sistem yang sekarang menurut saya dia harus bisa menjual dalam tanda berarti tinggi ya investasinya macam-macam mas investasinya harus jual yang tinggi saya gak nyalain RA bukan gak nyalain gak mengkritisi tarif RA gitu loh maksud saya investasi di tempat ini ini sama alat misalkan gitu kan mungkin saya gak mau bahas RA intinya kita setuju sama RA dan kita setuju misalkan tarif tarifnya turun di bandara turun setuju saya jangan ada duplikasi tarif ini kan kawasan bandara kawasan bandara ada kita biaya A B, C B, C B, D B, E misalkan ini sampai A, B, C, D, E, F misalkan jangan nambah lagi lagi gitu misalnya jenis biaya di bandara misalkan nangkep gak masanya ojo nambah masa di satu kawasan komponennya ada 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 air lane biasanya SMU ada ini ini itu bukan puli mas itu bukan puli karena terlalu banyak variable variable costnya kan kiriman itu alur alur barang itu di banyak proses handover jangan ada tambahan handover lagi yang akhirnya di charge gitu loh mau saya misalkan bapak penumpang aja misalkan masuk selama ini check in misalkan tiket habis check in tiket langsung masuk ke nyetak boarding pass nyetak boarding pass masuk ke ruang tunggu udah kan jangan ditambahi lagi gitu tambahi lagi proses-proses apalagi ada charger gitu gitu kalau barang itu di charge itu mas kalau barang di charge kalau penumpang kan ya sudah pas beli tiket itu gak ada tambahan kan dulu kan ada air potek macam-macam gitu mas ya sudah sekarang kalau kita beli tiket kan kita pengennya seperti itu baik terakhir Pak Adrian kembali soal komplik resesi itu mungkin bisa Pak Adrian atau Stringum memberi apa yang membawa untuk teman-teman apa boleh gimana caranya bisa lebih prepare untuk menghadapi tahun depan dengan ancaman resesi dan kemungkinan kalau volume kiriman akan diturun untuk semacam mungkin bisa kami apa yang mesti teman-teman bakal diperjakan oh iya hipotesa Asper Indul bahwa tahun ini turun hari ini saya terima sebuah riset tadi saya kirim ya riset digital logisik ternyata memang turun meskipun penurunannya di riset itu gak serendah yang kita hipotesakan gitu ya jadi pesan saya pesan kita untuk para penyelenggara rapor sebetulnya sudah di rapor nasadi sudah kita bukan pesan karena sudah kesepakatan kita di rapor nas itu kita menyampaikan hal-hal yang penting dilakukan oleh perusahaan penyelenggara pos yang pertama ya tetap melakukan penyelaian prima kita menolak menegaskan lagi untuk kita menolak via ongkir jangan terjebak menjual dia bawah harga produksi yang ketiga kita kan harga ya naikin harga penyesuaikanlah harga dimana komponen itu yang menjadi variable cost yang tertinggi kenaikannya itu nanti naiknya berapa karena masing-masing beda ya karakter soal digitalisasi digitalisasi itu harus pemerintah udah nyiapin gabunglah gitu yang kelima kolaborasi kolaborasi jadi kolaborasi itu intinya ini apa melakukan biaya bersama termasuk harus kita kolaborasi dengan asosiasi lain asosiasi logistik lain kan banyak sekarang nah itu kita kolaborasi ada IPCN ada logistik macam-macam lah mas itu kolaborasi kemudian yang terakhir yang penting adalah nah ini kan banyak demand-demand baru kita betul-betul bisa merespon cepat kita harus mencari peluang-peluang baru aktif mencari peluang baru itu pengirim-pengirim baru itu yang aku bilang creative generation yang yang tiba-tiba menjadi pengirim karena dia deal ada transaksi perdagangan nah baik domestik maupun internasional bisa mencari peluang-peluang baru kalau itu bisa kita ambil peluangnya itu akan menggerakkan perekonomian yang tadi itu sebagai manifesti dari perubahan paradigma follow the trade menjadi shift promote the trade dan ini banyak loh lahir ada pusat inkubasi dari penyelenggara pos yang mendidik anak-anak mendidik para eksporter dari mahasiswa ada kerjasama dengan perguruan tinggi free untuk dilatih 400 orang untuk di training apa siap untuk go ekspor dicariin pembeli bukan dicariin barang barang apa yang dibutuhkan di luar ya kan ditantang mencari suplai diajarin bagaimana kalau sudah di transaksi transaksinya proses-prosesnya bagaimana bila perlu butuh modal aksesnya seperti apa begitu untuk memang ketika lulus harapannya sudah jadi jadi bahkan ada universitas yang steam lock berubah namanya menjadi universitas logistik dan ulbi dan bisnis internasional terima kasih Pak semoga institusi kita bisa memberi penyadaran selanjutnya untuk teman-teman pelaku ini lebih terima kasih sama-sama terima kasih Pak terima kasih terima kasih Sub indo by broth3rmax